Halo guys Masih di Naran speaker station saat ini saya sedang suasana lockdown atau di isolasi dirumah ya sudah bisa kemana-mana tapi hari ini saya akan coba share hasil custom ini ini figurnya ini figur One Piece saya lupa namanya kemarin udah-udah ketemu di Google Cuma sekarang saya lupa apa Lady apa gitu ya ini dari One Piece dia penjahatnya saya penjahatnya jadi sebelum di custom jadi seperti ini bisa bisa dilihat ini proses dari perubahannya cekedot guys Nah itu guys jadi sebelumnya ini adalah dari karakter Robin ya dari seri jeans freak ini jadi dari jeans freak dirubah jadi ini lady apalah kekuatannya kalau nggak salah ini adalah duri ya dari tangannya bisa mengeluarkan dulu dari sini seperti kalau forinkan dari cakar ya ini duri Hai rambutnya diperbanyak ini Hai rambutnya jadi dibikin perhelai diperbesar karena dia karakternya itu agak besar juga rambutnya kribo sih udah diwarnain juga diwarnanya ini biru keungguan dengan shading Hai seperti ini ini lumayan nge-scope nya nambah-nambahnya ini gede banget juga nah ini dari apa dari samping dari depan Hai nih mukanya masih bawaan Robin ya di apa sih memang udah bagus bawa Robin mukanya Hai nah ini juga di sini nih penambahan baju ini bajunya glossy karena bahannya kulit ya Hai tangan juga diposisi ulang dirubah rombak apa posisinya ini tangan sini tangan sini Hai ke dia pakai semacam apa ya ini ya rompi ya ada bulunya ini berbulu Hai ke ini dirombak bagian depan tadinya yang tadi yang pakai apa baju merah ya rancat seperti ini juga sama tangannya Hai menutup link di bagian depan hai 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 saya coba juga bikin video dengan resolusi 4k atau 4.000piksel Hai semoga hasilnya lebih bagus nah ini bawahnya juga dia celananya kulit ya ini masih bawaan kecuali bagian bawahnya dibikin jadi apa model cutray atau apa membesar bagian bawah sepatunya juga juga dirubah menjadi apakah sepatu apa kayak slop ini kebetulan yang punya nggak kirim pakai besenya ya Hai jadi untuk pentoran udah siap nggak dipasang aja ke besenya kebes bawaan Oh iya ini satu lagi yang ini yang ini ada aksesorisnya kecil banget nih harus bisa bukanya eh 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 nah nah ini nah ini adalah cangklongnya atau apa ya pipa pipa untuk merokok ini jadi posisinya ini di tangan ini sebentar saya coba pasangin ya hai 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 nah sip jadi seperti ini kalau dipasang di tangan Hai sangklongnya hai 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 nah ini ya posisi tangannya ini pegang seperti ini hai 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 udah bagus banget figurnya nih ringan terlalu banyak usaha untuk merombaknya teman merubah pose aja hai 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 kita coba untuk full penampakan satu badan Hai Nah seperti ini hai 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 ya pasti bagus kalau dipajangnya ini dari siri-seri offline One Piece nanti rencana yang punya ini dia mau rombak bikin tiga tiga karakter salah satu beres tinggal dua lagi Oke gitu aja guys untuk video review dari asal custom rombak Robin menjadi karakter eh jahatnya dari One Piece juga untuk kulit terlalu kepas sih dok dan selainnya adalah pakaiannya adalah bahan kulit jadi glossy mengkilat ya Hai kegas-kegas jangan lupa di subscribe dan di-share kalau kamu suka videonya thank you guys hai 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 Terima kasih.